Intro Menghadapi Maladewa di Laga Perdana, Indra Shevrin langsung menurunkan pemain terbaiknya. Dengan formasi 3-4-3, Ikram Al-Ghivari langsung dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Ada pun trio back di piala AFFU 19 lalu, yakni Alvarez Zibufon, Karek Arel, dan Iqbal Guijangge menjadi poros pertahanan. Sementara di lini tengah, duet Only Firmashah dan Aditya Warman menopang dua wingback yakni Donitri Pamungkas dan Mufli Hidayat. Untuk penyerang sendiri, James Revan dipercaya sebagai ujung tombak utama yang didampingi oleh Alia Shevrin sebagai winger kanan dan Rizki Afrisal sebagai winger kiri. Hasilnya pun, squad Garuda Nusantara langsung menekan sejak menit pertama. Kenanti demikian, squad Aswan Indra Shevri kesulitan membongkar pertahanan maladewa yang sangat disiplin. Serangan dari sektor sayap kerap digagalkan, begitu juga dengan lini tengah yang kreatif. Hal tersebut membuat James Revan kesulitan mendapat suplai, hingga akhirnya di babak pertama bertahan dengan skor kacamata. Di babak kedua, kejutan terjadi ketika Indra Shevri melakukan beberapa perubahan termasuk memasukkan Ragil sebagai tandem James Revan. Hasilnya, squad Garuda Nusantara membuat juta gol cepat lewat sepakan cantik Aditya Warmaan dan Vigo Deniz. Tak berhenti di situ, tendangan bebas mematikan Tony juga membuat skor menjadi 3-0. Bahkan James Revan tidak ketinggalan untuk mencatatkan namanya di papan skor. Alhasil skor 4-0 menjadi penanda tes tagol tim Nasional Indonesia U20 di laga pertama grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di laga lain, Timur Leste U20 yang bertanding lebih dahulu harus menelang kekalahan atas Yaman U20. Kedua tim tidak langsung menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama, sebab baik Timur Leste maupun Yaman bermain secara perlahan sambil mengembangkan pola permainan satu sama lainnya. Gol yang dinantikan Yaman pun tercipta pada menit ke-27 dan skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, tempatnya di menit ke-57, Yaman berhasil menggandakan keunggulan. Namun, Timur Leste tidak tinggal diam dengan memperkecil ketertinggalan lewat gol Aleksandro Baguito Lemos pada menit ke-69. Permainan antara kedua tim pun makin bertambah seru karena saling jual dan beli serangan. Yaman berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini dicetakkan oleh Abdul Rahman Abdullah pada menit ke-74. Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Yaman berhasil menang telak dengan skor 3-1 atas Timur Leste. Hasil laga perdana membuat tim Nasi Indonesia U20 memucagi kelas men sementara di Susul Yaman dengan raihan poin sama yakni 3 angka. Pada selanjutnya, skor Garuda Nusantara bakal menantang Timur Leste pada Jumat mendatang. Terlepas dari laga perdana ini, nyatanya kekuatan skor Aswan Indra Syafri dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan calon lawannya Timur Leste U20. Ya, pelati Timur Leste Gopal Krishnan Ramah Syami mengatakan bahwa ia sudah terbiasa bertemu tim Nas Indonesia U20. Diketahui pertandingan di ajang ini akan menjadi pertemuan kesekian kalinya bagi kedua tim. Pada pertemuan sebelumnya, Timur Leste digulung tim Nas Indonesia U20 dengan skor 2-6 di Piala AFF U19 2024 lalu. Tapi meski kalah, Little Samba menjadi satu-satunya tim yang mampu mebobol gawang Indonesia U20 di fase grup turnamen itu. Nah, hal inilah yang menurutnya bisa menjadi tolok ukur bagi perkembangan Timur Leste. Sebab itu, Gopal tidak menganggap pertemuan dengan tim Nas Indonesia U20 sebagai ujian berat. Saya rasa pertemuan kami sudah biasa, jadi kami merasa Indonesia bisa jadi satu benchmark untuk menilai perkembangan kita. Kata Gopal dalam konferensi pers Rabu 25 September kemarin. Tapi, meski menilik hasil buruk sebelumnya, Gopal tetap akan mengerahkan kekuatan terbaiknya di laga lawan Indonesia mendatang. Senada dengan Coach Gopal, pelatih Yaman U20 Muhammad Hasan Ali juga mengaku bahwa skornya sudah sangat mengetahui dan familiar dengan situasi di Indonesia. Bermain di Indonesia membuatnya sangat senang sebab mempunyai satu keunggulan tersebut. Namun, walaupun memiliki satu keuntungan, pelatih Yaman itu ugah menganggap tim lainnya dengan sebelah mata. Menurutnya, semua tim termasuk tim Nas Indonesia U20 memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Hasan Ali mengatakan bahwa tidak ada tim yang lemah dalam grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sejatinya, squad Garuda Nusantara memang jelas diunggulkan di turnamen kali ini. Bukan hanya karena sebagai tuan rumah, tapi susunan pemain yang dimiliki Indra Shafri untuk ajang ini dinilai masih lebih unggul dibanding lawan-lawannya. Ya, gimana enggak? Pemain yang sekarang ini sebagian besar merupakan pemain-pemain yang juga memperkuat tim Nas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 lalu. Satu nama yang tak masuk dalam squad ini dan disorot tajam oleh netizen, ialah pemain Diaspora Welber Halim Jardim. Apsennya, pemain Sao Paulo U17 ini dinilai menjadi sebuah kehilangan besar mengingat kontribusinya dalam membantu meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Hilangnya nama Welber Jardim dari panggilan tim Nas Indonesia U20 itu juga mendapatkan komentar dari sang Kapten Doni Tripamuka. Doni mengatakan bahwa tak adanya sosok Welber Jardim di squadnya itu murni keputusan dari pelatih Indra Shafri. Pemain berseja Jakarta itu juga mengaku jika apsennya Welber tidak akan mempengaruhi permainan tim Nas Indonesia U20 di ajang kali ini. Dirinya justru lebih memilih untuk fokus dan optimis pada laga demi laga untuk meraih hasil yang terbaik. Ya, ketidakhadiran Welber Jardim juga langsung mendapat reaksi keras dari para supporter tim Nas Indonesia di media sosial. Mereka mempertanyakan nasionalisme Welber Jardim yang tidak hadir padahal tim Nas Indonesia membutuhkan tenaganya. Welber, apakah mangkir? Anda nasionalisme gak? Tulis akun Instagram at lukialfian26 Welber, please, klarifikasi atau apalah? Jangan diem-diem baik, takut kejadian Elkan Part 2 terulang lagi. Tulis akun Instagram at mnizamalfatirhrp Mangkirnya Welber Jardim ini memang tengah ramai dibicarakan oleh publik tanah air. Pemain berdarah Indonesia dari ibunya itu padahal diketahui telah dibelikan tiket penerbangan untuk berangkat memperkuat tim Nas. Namun hingga namanya dicoret pun, Welber Jardim masih belum memberi statement apapun dan membuat publik bertanya-tanya. Nah, untuk menjawab rasa penasaran publik, akhirnya manajer tim Nas Indonesia U20 Zaki Iskandar mengungkapkan absennya Welber Jardim di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski menjadi salah satu dari 30 pemain yang dipanggil PC guna persiapan kualifikasi Piala Asia ini, namun Welber tidak terlihat dalam pemusatan latihan yang digelar di Korda Selatan Agustus lalu hingga saat ini. Manajer tim Nas Zaki pun kemudian mengungkapkan kabar terbaru bahwa Welber Jardim absen karena tidak dilepas oleh klubnya Sao Paulo U17. Yang mengatakan klub asal Brazil itu memiliki jadwal yang padat sehingga tidak bisa melepas Welber ke tim Nas Indonesia U20. Welber jadwal klubnya padat, gak diberikan izin. Kata Zaki dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia pada Rabu 25 September. Nah, atas alasan yang jelas ini, akhirnya kita semua jadi tahu bahwa Welber Jardim bukannya acuh atau mangkir dari panggilan Coach Indra. Sebelumnya pun Indra Shafri juga mengatakan masih membuka opsi akan kembali memanggil Welber Jardim jika timnya lolos ke Piala Asia U20 2025. Sebab nama Welber Jardim memang termasuk dalam skema tim Asuhan Indra Shafri. Terima kasih telah menonton!